Intro Pengedar narkoba jenis sabu dan ganja diamankan satres narkoba polres labuhan batu dari 3 pelaku dan menyita lebih dari 6 kg ganja sisa dari hasil penjualan 50 kg yang beredar sejak awal November 2021 kemarin Pengungkapan ini diawali dengan penangkapan tersangka KH dengan barang bukti 11 paket plastik klip berisi sabu dengan berat 1,3 gram kemudian dikembangkan dan menangkap HM saat sedang menimbang ganja untuk diedarkan dengan berat hampir 3,8 kg Setelah dilakukan pengembangan kemudian petugas menangkap tersangka SN di rumah kontrakannya dan menyita 1,9 kg, 1 box stereo foam berisi ganja seberat 395 gram dan 1 buah timbangan warna merah di dalam kap mesin mobil Pemeriksaan awal tersangka SN pasukan ganja tersebut dikirim dari seorang warga Aceh yang diterima tersangka pada 4 November 2021 lalu sebanyak 50 kg dengan harga 85 juta rupiah atau per kilo 1.700.000 rupiah Jadi baik rekan-rekan mengungkapan kasus peredaran ganja narkotika golongan 1 tanaman ya yang kita sebut dengan istilah Marijuana atau Kenabis Satipa Ini berhasil kita ungkap diawali penangkapan saudara KH alias Pak Kain Dengan barang bukti ini diawali dari narkotika salu Dikembangkan ke saudara HM alias Himpun Pada saat kita melakukan penumbangan tersangka ini sedang menimbang Makanya tadi kita peragakan menimbang ganja Inilah yang ditimbang Sehingga kita lakukan pengungkapan jaringan Dari saudara Himpun ini berkembang kepada SN alias Rony Jadi dari kedua tersangka Antara Himpun dengan Rony ini dapat kita cita Ganja narkotika golongan 1 tanaman Seberat 6.214, 34 gram Dari Tabuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.